Mereka menggantikan taksi konvensional, mereka menggantikan ojek pangkalan. Keberadaan mereka bikin kita males bawa mobil sendiri. Karena bukan cuma murah, kita tinggal angkat telepon, mereka akan datang, dan kita punya teman untuk ngobrol sampai ke kantor kita, yaitu ojek online. Nah, buat kamu yang sering naik ojek online dan tiada hari lewat tanpa memakai jasa ojek online, tentu kita bertanya-tanya, dari mana sebetulnya duit ojek online? Dan, dari mana duit para drivernya? Saya Dedy Dahlan. Dalam episode dari mana duitnya kali ini, kita akan membahas dari mana duitnya ojek dan taksi online. Sebelum bahkan ngomongin duitnya, perusahaan ojek dan taksi online ini sebetulnya adalah sebuah revolusi. Bukan cuma revolusi industri atau revolusi transportasi, tapi revolusi gaya hidup. Mungkin bisa dibilang, salah satu brand yang memulai industri atau gaya kerja seperti ini adalah Uber dan Flywheel. Walaupun sebetulnya sekitar tahun 2008, sudah ada satu industri atau satu perusahaan yang memulai konsep yang sama, bernama taksi magic. Taksi magic! Konsep ini sendiri yang kemudian diadaptasi ke Indonesia dalam bentuk ojek. Seberapa menguntungkan sebenarnya industri ini? Well, menurut report, estimasi revenue tahun 2019 dari taksi dan ojek online secara global adalah sekitar 216 miliar USD. Dan sekitar 7%-nya atau sekitar 12,5 miliar USD dikuasai oleh perusahaan ojek yang itu tuh. Yang itu tuh. Untuk driver sendiri, banyak orang yang katanya bahkan resign dari pekerjaannya, karena kalau rajin, mereka bisa dapat income menurut mereka sama atau bahkan lebih dari UMR Jakarta. Bahkan true story, salah satu driver yang pernah ketemu dengan saya, seorang driver ojek online pakai mobil, sampai tinggal di mobilnya, tidur di mobilnya, untuk menabung semua hasil nariknya dia supaya suatu hari bisa beli rumah sendiri. Basic cara kerjanya sebetulnya sangat sederhana dan hanya melibatkan tiga pihak dasar, yaitu pihak industri atau perusahaan yang menyediakan platformnya, kemudian penyedia jasa atau driver atau mitra, dan pengguna jasa itu atau konsumen. Uang datang dari konsumen atau pelanggan melalui akun mitra, kemudian perusahaan ojek online atau taksi online ini mendapatkan bagi hasil dari setiap transaksi sebesar sekitar 10-20% lagi-lagi tergantung kebijakan perusahaannya. Jadi misalnya, untuk sebuah transaksi sekitar 100 ribu, perusahaan akan mendapatkan 20%-nya atau 20 ribu. Sekarang tinggal kali-kaliannya aja. Kalau misalnya jumlah transaksi sama dengan apa yang sudah dilaporkan dalam satu bulan sebesar 1 juta transaksi, maka 20 ribu dikali 1 juta, dalam sebulan perusahaan akan mendapatkan sekitar 20 miliar. Tapi itu ternyata baru cara income pertama. Dengan semua pengeluaran, komisi mitra, bonus mitra, pasukan IT, developer, biaya server, dan promosi gila-gilaan di berbagai media, semua ini mungkin tidak cukup. Karena itu, seperti aplikasi-aplikasi lainnya, perusahaan ojek atau taksi online pun mengincar suatu kata kunci dalam dunia aplikasi, yaitu Super App. Itu dua kata. Super App adalah istilah untuk sebuah aplikasi yang bisa menjawab semua kebutuhan. Satu aplikasi, one stop solution. One stop for all. Buat mereka, ini adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan. Karena platform dasar mereka pun sudah ada. Artinya untuk menambah fitur, mereka tinggal menambahkan beberapa baris atau mungkin beberapa halaman coding di dalam aplikasi dasar yang sudah ada. Nah, dalam Super App mereka, mereka punya banyak fitur yang punya sistem monetisasi serupa. Dari jasa bersih-bersih, make up, sampai pijet. Fitur baru berikutnya dari ojek atau taksi online adalah fitur beliin dan anterin makanan. Dengan munculnya fitur ini, perusahaan ojek atau taksi online perlu menambah satu mitra lagi, yaitu pemilik warung atau pemilik restoran. Mereka menggunakan sistem yang sama sebagaimana mereka lakukan dengan mitra. Dengan sistem bagi hasil sekitar 20% untuk perusahaan ojek atau taksi online ini. Jadi, buat sebuah transaksi ngebeliin burger di pojok jalan Sono misalnya seharga Rp50.000, perusahaan ojek atau taksi online ini mendapatkan dua kali transaksi. Satu untuk makanannya dan satu untuk pengantarannya. Rp50.000 harga burger tadi dikali 20% sama dengan Rp10.000. Lalu, mitra driver membawa makanan itu ke rumah kamu dengan biaya antar misalnya sekitar Rp10.000. Kali 20% lagi sama dengan Rp2.000. Artinya, perusahaan dapat sekitar Rp12.000 dari satu transaksi ini. Kalau sehari misalnya kita makan tiga kali, semuanya menggunakan transaksi ojek online ini dengan angka yang kurang lebih sama, maka Rp12.000 dikali 3 sama dengan Rp36.000 dikali 30 hari artinya Rp1.080.000 per orang. Dikali 1 juta orang aja yang beli kayak gini, maka perusahaan dapat Rp1.08.000.000 per bulan. Banyak, banyak banget. Weh, tunggu dulu itu belum semua. Wah, masih ada cara ketiga dari fitur lain mereka, yaitu jualan tiket online. Fitur baru ini menambahkan satu orang lagi di jaringan kerjasama tadi, yaitu pemilik bioskop atau pemilik jaringan bioskop. Komisinya sekitar 1,5% untuk setiap penjualan tiket atau acara. Kesannya kecil, tapi coba kita itu. Misalnya tiket film. Dengan kapasitas 300 kursi, setengahnya aja. Beli dari aplikasi super app mereka, berarti Rp150.000 dikali Rp50.000 harga tiket sama dengan Rp7.500.000. Satu setengah persennya adalah Rp112.500.000 dikali jumlah penayangan sehari misalnya 10 kali. Rp1.125.000 dikali 30 hari sama dengan Rp33.750.000 per bulan. Itu baru satu studio di satu bioskop. Di Jakarta ada sekitar Rp50.000.000 berarti Rp33.750.000 dikali Rp50.000.000 sama dengan sekitar Rp1.856.000.000 per bulan. Cara keempat sebagai sistem income mereka adalah mereka masing-masing punya sistem payment gateway sendiri atau cashless payment sendiri yang juga memiliki struktur monetisasi atau pemasukan untuk perusahaan. Ditambah lagi, sebagai cara kelima, kebanyakan perusahaan ojek online atau taksi online seperti ini juga mendapatkan dana operasional tambahan, uang masuk dari investor. Dari setiap pengantaran makanan, mereka mendapatkan sekitar 80%. Untuk mitra driver, mereka mendapatkan income tambahan atau sumber income mereka dari tiga cara. Satu, dari biaya pengiriman makanan. Dari biaya Rp50.000.000, mereka dapat Rp40.000.000 per trip. Dikali misalnya 10 trip per hari, 10 dikali Rp40.000.000 sama dengan Rp400.000.000. Dikali 20 hari, sama dengan Rp8.000.000 per bulan. Secara teori, di atas kertas, ini di atas WMR. Cara kedua untuk mendapatkan income mereka adalah dengan mendapatkan bonus. Bonus akan mereka dapatkan saat mereka berhasil mencapai jumlah atau target trip tertentu perharinya. Dan cara ketiga adalah dari uang tips. Secara umum, sumber duit dan jumlah duit yang masuk untuk sebuah perusahaan ojek online dan taksi online tergantung pada tiga hal. Jumlah user, jumlah transaksi bulanan, dan jumlah atau banyaknya fitur-fitur yang ada dalam super apps-nya. Jadi kebayangkan sekarang, sumber-sumber duit dari perusahaan ojek online, taksi online, ataupun yang namanya super app. Jumlah duitnya memang gak main-main. So, sampai ketemu di Dari Mana Duitnya Berikutnya, bareng gue, Dedy Dahlan. Dari mana duitnya ojek online dan taksi online? Dari situ duitnya. Terima kasih sudah menonton!